Dinas Pendidikan beserta Dinas Kesehatan Kota Cimahi menggelar tes swab PCR terhadap ratusan pelajar tingkat SMP dan guru di salah satu sekolah SMP di Kota Cimahi pada selasa pagi kemarin. Tes PCR tersebut dilakukan untuk mendeteksi kasus COVID-19 di kalangan pelajar setelah dilakukan pembelajaran tatap muka selama 2 bulan berlangsung. Ratusan pelajar tingkat sekolah menengah pertama dilakukan tes swab PCR yang digagas oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kota Cimahi yang digelar di salah satu SMP swasta di Kota Cimahi. Sebelum dilakukan swab PCR, para pelajar terlebih dahulu dilakukan tracking atau kontak erat dengan penyintas COVID-19. Setelah itu, para pelajar pun dilakukan swab PCR, tidak hanya siswa, tenaga pengajar pun dilakukan hal yang sama. Hingga selasa kemarin tercatat ada 380 peserta yang melakukan tes swab PCR secara ascak yang terdiri dari 245 siswa dan 140 guru dari berbagai sekolah SMP sekecematan Cimahi Utara. Tes swab PCR tersebut dilakukan guna mendeteksi penyebaran virus corona di lingkungan sekolah setelah ditemukannya 5 orang siswa di salah satu SMK di Kota Cimahi terpapar COVID-19. PCR ini berlangsung atas arahan dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Kami dari Kota Cimahi Utara ditugasan untuk mencari sampling, sampling guru dengan sampling siswa. Untuk SMP yang diminta ada 5 guru dan juga 9 siswa. Untuk memasuk screening kesehatan kita saja sih, untuk memasuk kita sehat untuk kita saja. Himbauannya tetap jaga kesehatan, jangan lupa kesehatannya di hijau. Hasil sampel yang kita ambil ada kurang lebih 2.100. Dan kita bagi menjadi 3 kelompok di 3 kecamatan. Jadi mulai dari kecamatan Cimahi Utara, nanti Cimahi Tengah, dan Cimahi Selatan. Nah ini yang saat ini dilakukan, saat ini terdiri dari siswa dan guru. Swap tes PCR tersebut akan terus dilakukan dengan target 2.100 pelajar dan guru SMP di Kota Cimahi guna mencegah penyebaran virus COVID-19 di Kota Cimahi, khususnya di kalangan pelajar agar pembelajaran tetap muka bisa terus digelar.